Ini perjalanan manusia ya, di sepanjang perjalanan ini ada beberapa waktu untuk melakukan amal sunnah, di waktu A misalnya Arofah, di waktu B misalnya Ashura, di waktu C puasa Syakban, dan seterusnya. Nilai akan berbeda kalau orang ini sudah punya niat dengan belum berniat. Apabila dia sudah punya niat jauh sebelum waktu, maka dia sudah punya pahala niat, baik diutarakan maupun tidak diutarakan. Misalnya kita sekarang berada di Dhul Hijjah awal, besok akan ada tanggal 9 Dhul Hijjah, jika Allah takdirkan kita masih hidup, akan ketemu dengan tanggal 9 Dhul Hijjah. Dan kita sudah pasang niat, nanti tanggal 9 saya akan puasa. Nilainya akan lebih besar ketika anda sudah punya niat, meskipun jauh sebelum waktunya, karena dia sudah siaga untuk beramal. Nah ketika kalau nanti gagal, misalnya orang pasang niat saya akan umrah pas Ramadan, kemudian dia sudah siaga mengumpulkan duit dan seterusnya. Qadarullah pas Ramadan pandemi, akhirnya penerbangan internasional ditutup, maka dia gagal. Kalaupun gagal, terdapat pahala satu, yaitu pahala niat. Sebagaimana disebutkan dalam hatis Nabi SAW, siapa yang punya keinginan untuk melakukan amal soleh, lalu dia tidak mengamalkannya, maka dia mendapatkan pahala satu. Sehingga dia tetap dapat pahala meskipun gagal. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu.